halo halo teman-teman selamat datang kembali bersama dercok oke di video kali ini saya mau berbagi cara ya untuk cara motif rangkaian joya letif agar irit teman-teman untuk rangkaian joya letifnya seperti ini nah yang saya pakai seperti ini temen-temen ya kan saya modif cara modif ini berlaku juga untuk joya letif yang lainnya teman-teman intinya yang outputnya ada di bagian kapasitor milar jadi meskipun kalian punya joya letif yang segamanya tidak seperti ini asalkan itu outputnya ada kapasitor milarnya berarti itu bisa ya temen-temen Oke jadi untuk memodifikasinya cukup mudah sekali ya teman-teman agar rangkaian joya letif itu nanti bisa irit kalian hanya merubah di bagian kapasitor output ini kalau mau irit nilainya diperkecil ya teman-teman ini saya pakai 100 100 nano ya sebelumnya kita cek dulu ya untuk harusnya saya coba dulu aja ya untuk rangkaian joya letif ini ini rangkaian yang kemarin teman-temannya saya buat tes kemarin yang buat ini bedain transistor kita coba dulu nih tuh nah seperti itu nyalanya teman-teman kita cek arusnya 0,63 ya berarti masih sama dengan yang kemarin ya teman-teman ya sama ya karena memang tidak ada berubahan belum saya berubah dari kemarin ini masih seperti ini ya Nah kalau arusnya segitu kalau kalian dirasa itu harus kurang irit nah kalian coba dikecilkan untuk ukurannya ini pakai 100 nano berarti ukuran dibawahnya 47 nano bisa tiga tiga bisa kita coba berapa dulu ya teman-teman bentar saya cari dulu untuk kapasitor Miller ya teman-teman karena nggak ada yang ukuran 47 sama tiga tiga nano saya pakai ini saja teman-teman langsung ini ukurannya cukup kecil malah jatuh ya teman-teman begini untuk ukurannya ya bentar 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 ini enggak jelas Nah pakai dua-duanya teman-teman jadi langsung kecil saja enggak apa-apa hati kita lihat perbedaannya saya ganti dulu sehingga sudah teman-teman sudah rasanya ganti ya kita langsung tes aja untuk arusnya berapa 0,48 nah seperti itu jadi memang turun ya teman-teman untuk harusnya dengan merubah nilai dari pada kapasitor outputnya kalau masih kurang iri juga kalian turunin lagi mungkin 10 nano bisa ya oke dan seperti itu ya teman-teman kalau mau modifikasi dengan rangkaian yang seperti ini yang outputnya ada kapasitor termilarnya cukup kalian rubah saja ya kapasitor outputnya ganti dengan nilai yang lebih kecil maka nanti arusnya akan turun oke cukup sekian dulu ya teman-teman semoga bermanfaat jangan lupa terus dukung channel ini dengan like dan subscribe sampai jumpa di video-video selanjutnya terimakasih terima kasih